Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini tentang uji asam basah garam menggunakan kertas lakmus ini dia kertas lakmus yang digunakan ada kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru untuk bahan yang pertama adalah akuades kemudian kertas lakmus merah dicelupkan kepada akuades dan warnanya tetap merah kemudian kertas lakmus biru dicelupkan ke akuades ternyata warnanya tetap biru jadi sifatnya netral hai 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 nah untuk bahan yang kedua adalah cukak dapur atau CH3COOH untuk kertas lakmus merah ketika dicelupkan ke larutan cukak maka warnanya tetap berwarna merah nah kemudian ketika kertas lakmus kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan cukak hasilnya dia akan berubah warna menjadi merah sehingga sifat dari asam cukak adalah asam bahan yang ketiga adalah menggunakan jeruk nipis jeruk nipis jeruk ini kita peras terlebih dahulu nah setelah diperas baru kertas lakmusnya dicelupkan ke jeruk nipis yang pertama adalah kertas lakmus merah dicelupkan ke jeruk nipis hasilnya berwarna merah tetap merah dan yang kedua adalah kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan jeruk nipis hasilnya berwarna menjadi merah sehingga bisa kita ketahui bahwa jeruk nipis ini bersifat asam bahan berikutnya adalah deterjen karena deterjen ini adalah kertas lakmus biru dicelupkan ke ini bentuknya padat maka harus kita larutkan terlebih dahulu ke dalam air sehingga membentuk larutan deterjen setelah itu baru kita celupkan kertas lakmusnya yang pertama adalah kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan deterjen warnanya tetap biru dan kertas lakmus merah ketika dicelupkan ke larutan deterjen warnanya berubah menjadi biru sehingga sifat dari larutan deterjen ini adalah basah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahan selanjutnya adalah pasta gigi yang pertama ini adalah kertas lakmus merah dicelupkan ke pasta gigi dan hasilnya berubah warna menjadi biru kemudian yang kedua kertas lakmus biru dijelupkan ke pasta gigi warnanya tetap berwarna biru jadi pasta gigi ini bersifat basah selamat menikmati 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 Sifatnya adalah garam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton